Jadi sekarang kita bakal masak yang simpel, Candler Crispy Chicken Sting. Buat anak-anak ngemil pas jam istirahat. Ini totalnya banyak banget, ratusan. Sabar, sabar, sabar. Harap senang semuanya. Perkenalkan saya guru sejarah yang baru. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar sejarah internasional. Oke? Oke. Iya, Pak. Katanya Pak Ogon ini dulu seset ya? Benar, Pak. Kebetulan petugas kantin kami lagi bekerja. Petugas kantin pada Mogo kerja? Iya. Jadi gimana, Pak? Masak. Padahal saya lagi enak-enak ngajar sejarah nih. Ayo, sebentar saja lah. Biar lebih habis nanti pada saat kemestirahat dah kelaparan. Oh, karena pada Mogo kerja nanti pas istirahat nggak ada yang makan gitu ya? Iya, betul. Pak guru sejarah bakalan tinggal dulu ya. Adek-adek lanjutkan. Silahkan baca di bab 31. Oke? Dan jangan lupa untuk hafal Pancasila. Mengerti? Ada yang cinta-cinta jadi safe? Nggak ada. Oke, Pak. Saya masak ya, Pak. Tinggal dulu ya. Bye-bye. Pada udah mau jadi PNS. Masak lagi. Gara-gara pegawai kantin semuanya ngobok kerja. Masak apa ya? Waktunya mepek lagi. Guys. Bantuin gue, guys. Bantuin apa? Ini suruh masak-masak lagi nih. Masak apa, boss? Yang cepat, yang cepat. Yang instant. Oke, siap. Oke. Apa nih, guys? Ya, boss. Bosnya kebetulan pengen masak yang cepat nih. Ya, medan baru, boss. Ini namanya Kanzler Crispy Chicken Steak. Oh, Kanzler Crispy Chicken Steak. Ini cepat nih. Cepat nih, boss. Ayo buruan, karena di kantin pada mau gue kerja. Sekarang kita harus masak yang cepat sebelum anak-anak istirahat. Oh, bener. Ayo, ayo. Padahal udah mau jadi PNS. Mau jadi guru yang baik. Guru apa, boss? Guru apa, boss? Menurut lu, gue cocok jadi guru apa? Guru penjas, boss. Jumpa lagi dengan gue Bobon Santoso ya, guys. Tadi sempat kita mengajar. Padahal gue udah jadi guru selama 3 minggu. Lagi asik-asiknya, ternyata ibu-ibu bapak-bapak yang jualan di kantin pada mongkok kerja. Akhirnya kita diminta untuk masak. Agar anak-anak di sekolah Saraswati ini punya opsi makan buat nanti jam istirahatnya. Jadi sekarang kita bakalan masak yang simple. Yaitu apa? Kanzler Crispy Chicken Steak. Jadi ada produk baru dari Kanzler. Gue bakalan masak menu ini buat anak-anak nemil pas jam istirahat. Sekarang saatnya kita akan tuangin minyak ke dalam kuali raksasa kita. Let's go! Kita bakalan masak produk baru dari Kanzler. Ini totalnya banyak banget rakusan. Kita bakalan mengenyangkan adek-adek untuk hari ini. Kita akan buka dulu Kanzler Crispy Chicken Steak ini. Ini sih baru launching. Jadi semoga kalian habis nonton video ini, kalian bisa dapetin produk ini. Terima kasih juga buat sekolah Saraswati. Karena sudah diizinkan untuk masak di sini. Dan Saraswati setelah satu di Denpasang terbaik. Bumbu-bumbunya telah kita sediain. Di sini ada balado dan tentunya ada bubuk cabai. Nanti adek-adek tinggal bisa milih. Kalau mau lebih pedas ya tentunya masukin cabainya. Sekarang saatnya kita bakalan ngegoreng chicken steak kita langsung saja. Jadi ini perkiraan bisa untuk 1000 porsi guys ya. Karena ini satu bungkusnya 450 gram. Kita bawa sekitar 300 bungkus di sini. Ini sudah matang karena seperti yang tadi gue bilang, ini simpel dan praktis. Kita angkat. Bersama pak guru kita. Pak Budi ya pak ya? Kepala sekolah. Kepala sekolah kita. Bersama kepala sekolah andalan kita, Pak Budi. Ini kita tiriskan di sini. Jadi total murid kita ada berapa pak? Ada 500an. 500an. Ini saya lihat sekolah kita ini juga tergabung dengan rumah sakit gigi pak ya. Artinya adek-adek di sini juga banyak yang menjadi dokter gigi pak ya. Banyak. Dan katanya mau dibuka juga dok rumah sakit umum depannya. Tahun ini. Tahun ini ya. Jadi buat kalian semua, para orang tua di seluruh Indonesia yang nonton video ini. Kalau mau sekolahin anaknya, mau jadi dokter gigi atau dokter umum atau apapun. Kalian bisa daftar ke sekolah Suaraswati ini. Terbuka pak ya. Mantap nih. Kita angkat dulu. Kita kuangin lagi. Ini baskom kedua kita bersama kepala sekolah kita. Waktu kita padahal tinggal sekitar 20 menit lagi. Kita masih ada 3 baskom yang belum kita goreng. Ini masih gong goreng. Ini para sumpah udah mulai bermunculan. Keluar-keluar di sini. Mudah-mudahan ini tepat waktu. Enak sekali, enak. Enak ya pak ya? Bedanya kali ini, enaknya kalau habis masak canjeler chicken steak paling enak tuh di shake-shake. Sambil ngegoreng ya di sana ada tim kita yang ngegoreng. Kita taburin bumbunya. Ini bumbu balado. Sekarang saatnya kita shake. Jadi deh siap dicemil sama adek-adek. Kalau mau yang pedesnya tentunya kita ambil lagi. Ini yang pedesnya nih. Bubuk cabai. Dan tentunya shake lagi deh. Oke biarkan tim sana tetap ngegoreng. Karena 15 menit lagi adek-adek bakalan datang ke sini untuk menikmati cemilan ini. Kita langsung kemas-kemas aja guys. Balado. Shake. Simple kan? Tim gua sembari lagi kegoreng. Tentunya gua makan dulu. Ini serusan crispy banget. Satu mah kurang. Harus nambah terus nih. Hmm. Ini dagingnya gak pelit banget. Extra melty. Kalau canjel mah selalu gak pelit. Kayak gua kalau ngasih selalu banyak. Rasanya berpagu banget sama bumbunya guys. Sipsan ini gurih banget. Ini cocok buat cemilan ngumpul-ngumpul. Ini juga cocok buat sabi nonton. Wah. Bel. Kasihkan ngembir kok nih. Ini udah kita bungkus ya. Dan tentunya tim kita masih nge-packing juga di sebelah sini. Untuk nge-gorengnya sendiri. Astunggara sudah selesai. Beberapa detik lagi. Pasti pada lari semua kesini. Adek-adek udah pada jam istirahat. Sekarang kita akan bagi-bagiin. Ayo silahkan ini. Ayo. 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 Canberk, crispy, chicken steak. Silahkan. Inilah contoh guru idaman. Ayo silahkan. Murit-murit silahkan. Ya siap. Bobon. Ini pak guru Bobon. 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 Ini pak gurumu. You never lose in all you mean. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase and everything is going just great. Ayo silahkan dong. Ada ada kuliah juga guys. Silahkan, silahkan ambil. Jangan dong. Rasanya crunchy dan enak. Mantap. Enak. Ini lagi di demo gue nih ya. Ini lagi bungkusnya agak lama. Ayo silahkan, silahkan tuh. Sabar, sabar, sabar. That I'm okay. It's just a phase. And everything is going just great. Astungkar sudah selesai guys ya. Adek-adek kita tercinta dari SMA Saraswati. Tidak kelaparan. Sekarang kalian udah gak bingung kan? Mau nge-meal apa? Tentunya. Candler crispy chicken steak. Orang-orang di sekitar gue aja gak berhenti nge-meal. Jadi kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Kita akan masak besar dimanapun. Sub indo by broth3rmax